Jadi disini saya akan memberi tahu bagaimana cara download link dari channelnya Kicadek ya Jika sudah kawan-kawan klik linknya pastikan disini kita akan menuju bagian seperti ini ya guys Jadi disini kawan-kawan tidak perlu pilih yang lain kita cukup pilih saja yang pada bacanya paling atas atau open ya guys Open dan kita sudah pinjet open kan ada bacan disini nih get link Jadi kawan-kawan pilih saja yang get link ini kita klik aja sekali untuk bagian get link ya Kan disini akan muncul hitungan detik ya guys jadi ini kita tunggu saja sampai hitungan detiknya selesai ya guys Oke kita tunggu sebentar ya guys Nah jika sudah kawan-kawan tunggu ya guys sampai selesai kan ada disini berupa bacanya download Jadi kawan-kawan klik aja sekali Kan disini kita akan menuju seperti ini ya guys jadi kawan-kawan cukup pilih saja yang bacanya go guys Ya jadi kawan-kawan pilih saja yang go Dan kawan-kawan telah masuk ke filenya jadi kawan-kawan bisa downloadnya Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cuy balik lagi di channelnya iki Jadi pada video kali ini kita membahas menai ML led lagi guys ya Dimana ML led ini itu sangat berfungsi banget pada HP kawan-kawan yang HP kentang atau HP yang RAM nya itu 1 GB dan maupun 2 GB dan kebawah Jadi tadi itu telah melakukan pengupdatean ya semalam itu ada lakukan pengupdatean Jadi disini kita membuat versi yang terbarunya ML led so pasti yang terbaru ya yang terupdate Oke jadi disini kita akan membahas mengenai ML led dengan SES 200 MB Dan kawan-kawan penasaran apa aja fitur yang bisa digunakan mau simak video ini dari awal sampai akhir ya Oke sebelum kita langsung next langkah baiknya kawan-kawan klik tombol subrek bantu share channel dan agar sekarang so pasti juga jangan lupa juga aktifkan tombol notifikasinya ya Agar apa video terbaru dan video menarik dari channel ini setiap harinya Oke untuk ML led dengan SES 200 MB ini Untuk bagian menu sop aja kita langsung periviannya disini untuk hero nya tidak ada yang boleh sedikit pun dijamin Dan disini juga kita tidak bisa menggunakan skin Karena disini SES itu hanya 200 MB aja Karena disini kita mengutamakan performance dalam ingame nya Karena banyak kali yang request bang tolong buat tidak bang yang mantap bang ML led nya Nah saya itu HP RAM nya itu 1 GB jadi ini dibuatkan sesuai dari requestan kawan-kawan semua Jadi disini dijamin hero nya tidak ada yang bulat sedikitpun guys ya Oke jadi ini sangat mantap banget guys ya untuk kawan-kawan semua yang ingin bermain ML dengan menggunakan ML led SES 200 MB terupdate ini Oke kita langsung next lagi untuk bagaimana event jadi untuk bagaimana event tampilnya seperti ini maklumat aja yang terbuka yang tidak karena disini kita itu mengutamakan untuk bagian gameplay nya atau ingame nya ya dan kita langsung next lagi untuk bagaimana Starlight untuk bagaimana Starlight disini kita belum support dan untuk bagaimana live streaming disini tampilannya tuh seperti ini ya dan kita langsung next lagi untuk bagian turnamen jadi untuk bagaimana turnamen tampilnya seperti ini tidak hanya diubah nah kawan-kawan tetap bisa mendukarkan koin dan kawan juga bisa menebak turnamen yang ada dan untuk bagian menu prep disini bagian prep disini tidak ada yang lupa juga kawan-kawan tetap bisa menukarkan emblem battle spell dan duel dan kebagian hero seperti yang saya jelaskan tadi disini hero nya tidak boleh sedikitpun tapi kita disini belum support untuk skin ya guys jadi mau-mauh sekali oke kita langsung next lagi untuk bagian leaderboard untuk bagian leaderboard itu tampilannya seperti ini guys ya jadi disini tidak ada yang lupa juga kalau konten tetap bisa mengecek baik top lokal top global atau top daerah kalian masing-masing dan kita langsung next lagi untuk bagian achievement achievement tampilan itu seperti ini jadi maklumin aja lah ya untuk ses 200 mb ini kontes disini belum support untuk bagian mempek tampilannya seperti ini dan untuk bagian mata pesan disini tampilannya itu seperti ini disini belum support dan untuk promos in game yaitu browl disini so pasti support guys ya dan untuk versi jangan ditanya lagi untuk kostum jangan ditanya lagi dan untuk arcade disini kita belum support dan untuk plastik jadi disini untuk permainan in game yaitu hanya bagian arcade aja yang tidak support aplikasi driver pastikan itu ml yang udah keluar nah jika emangnya sudah keluar kita langsung saja untuk ke cara pemasangannya jika disini emang itu melakukan update 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 dan update terus menerus jadi saya disini menyarankan jika konekannya sudah lama tidak mau menguninstall ml karena pada ml sekarang itu ada file file yang terbaru jadi di uninstall ml kalian aja dan konek-kone ml lagi di playstore dan login aja minimal 2 menit atau 3 menit lah ya jika sudah konek-kone ikut aja cara video ini oke kita kemori perangkatnya kita ke Androidnya kita ke data dan cari disini yang bacaan itu dotcom mobile Legends yang ada logo ml ya so pasti yang ada logo ml ya kita cari dulu dotcom mobile Legends yang ada logo ml ya dan juga ada dotcom images yang ada logo ml kita pilih hapus bang kok dihapus bang jadi disini jika konek tidak hapus akan terjadi error jadi disini wajib dihapus jika sudah konek-kone hapus kita kemori perangkat dan cari dimana konek-kone download file ini untuk file ml ini bisa konek-kone download di deskripsi video yang ada baca itu file ml dan ada bawahnya itu linknya konek-konek aja dan jika sudah konek-kone download pasukan disini baca UC download ini ya nah jadi untuk ml itu yang ini ya ml terbaru pack 1546 200mb baik jadi ya jadi kita klik aja sekali ada baca menu ekstrak dan kita ke memori perangkat dan kita ke Androidnya dan kita ke datanya dan kita ekstrak disini untuk menesaknya pojok kanan paling bawah yang ada logo tanda panahnya cek sekali dan kita tunggu sampai pengekstrakannya itu 100% jika sudah 100% konek-kone bisa langsung saja login ke game mobile jenya dan bermain ml lebih lancar lagi tanpa lag dan tanpa pada patah oke selamat menikmati